Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat ini pohon sawo ya yang cukup lebat buahnya Alhamdulillah ini saya pupuk dengan MPK rutin setiap dua minggu sekali ya ini buahnya masih kecil-kecil ya banyak sekali ini banyak sekali masih kecil-kecil nah yang kecil-kecil ini adalah seharusnya kita potong dulu daun-daunnya cara pemberian yang ini dipotong dulu supaya tidak menutupi buahnya karena apabila menutupi buahnya nanti serangga sangat mudah sekali dan bahkan bersarang dekat buah-buah dan airnya agak ada sebagian yang musuk nah seperti ini ini harusnya dipotong ya daunnya supaya buahnya juga cukup besar seperti yang ini nih ini karena buah besar itu daun-daunnya di bagian buah dipotong jadi besar seperti ini itu kurang berpengaruh untuk pemotongan daun ya tapi kalau yang masih kecil-kecil ini perlu ada pemotongan di bagian daun-daun di dekat buah supaya buahnya itu tidak terganggu dengan serangga-serangga yang lain nah ini buah sawo ini adalah hampir setiap setiap berbuat hampir setiap tahun berbuat terus ya tidak pernah berhenti yang besar ini habis muncul lagi yang kecil-kecil ini nanti yang kecil ini sudah besar tumbuh lagi yang kecil-kecil seperti ini ya Nah ini sudah keluar lagi yang kecil jadi tidak pernah berhenti tidak ada buahnya jadi ini Alhamdulillah selalu berubah terus karena pemumpukan yang rutin dipot ini setiap dua minggu sekali dengan MPK 15-15-15 ya Nnya 15 Pnya 15 Knya 15 walaupun dalam pot ini sudah tiga tahun belum saya ganti medianya karena masih ini kelihatannya subur sekali buahnya nah seperti ini ini adalah cangkokan pesanan dari tetangga untuk dicangkok ya semoga yang lainnya juga bisa berhasil seperti ini yang cukup lebat dengan buahnya Kian Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh